Halo guys apa kabar kalian semua ketemu lagi dengan gue di channel TW Traveller Oke guys jadi hari ini gue mau ajak kalian untuk mengeksplore dua tempat di Bali yang sangat populer bagi turis ya Yang pertama kita akan mengunjungi Pura Uluwatu dan yang kedua kita akan mengunjungi Pantai Nusa Dua Oke guys sekarang kita sudah sampai di Uluwatu Temple dan ini sekarang kita mau beli tiket dulu ya Oke guys untuk harga tiket domestik Rp30.000 per orang ya Oke Bro kita pakai kain dulu bro Jangan bisa Oke sih Om pakai yang bener lah jangan jadi rock kayak gitu Hmm 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 Yang bukan punya jadi kacang mata ini oke guys jadi Pura Uluwatu atau dikenal dengan Pura Luhur Uluwatu terletak di desa Pecatu Kecamatan Kuta Kabupaten Bandung Bali atau sekitar 30 km ke arah selatan dari kota Dimpasar Pura Uluwatu menempati lahan di sebuah tebing yang tinggi dan menjorok ke samudera Indonesia dengan ketinggian sekitar 70 meter di atas permukaan laut karena letaknya di atas tebing untuk sampai ke lokasi Pura orang harus berjalan mendaki tangga batu yang cukup tinggi bangunan Pura ini menghadap ke arah timur berbeda dengan Pura lain di Bali yang umumnya menghadap ke arah barat atau ke arah selatan hey gimana bagus yuk kita kesana menurut catatan sejarah dari Prasasti Pura Uluwatu merupakan karya dari Empu Kuturan orang suci dari Majapahit Pura ini sudah ada sejak abad 10 Masei dan pengembangannya berjalan kembali pada abad ke-11 oleh Empu Kuturan di sepanjang jalan di tepi luar Pura terdapat ratusan kera yang berkeliaran walaupun tampak jinak kera-kera tersebut seringkali mengganggu pengunjung dengan menyerobot makanan atau barang-barang yang dikenakan terima kasih telah menonton 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 ini ada tragedi diambil lagi mana dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi disini ada auditorium terbuka fokusinya untuk melihat ini ya pertunjukan tari kecak jadi nanti penarinya mereka berada di tengah sini kemudian penontonnya mereka akan duduk disitu nah disini yang bikin unik adalah ketika penonton melihat tari kecak dengan background atau pemandangan langsung melihat sunset dengan latar belakang huru uluwatu guys ini yang bikin istimewa apa perbedaannya tuh mas sama sampingnya mirip 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 ya mewah when we have to go as guys mereka pada ngantri semua itu tapi aku enggak nonton tari kecak Oke guys kita lepas ke ini rupa kalau kalian keluar harus dikembalikan ya Oke kita beli minum dulu Oke guys setelah kami puas menikmati keindahan panorama Pura Uluwatu kini kami akan pergi melanjutkan ke destinasi selanjutnya jadi sebelum kami tiba di pantai Nusa 2 kami melewati sebuah jalan yang sangat unik guys tempat ini bernama Pantai Tanah Barak ya jadi salah satu obyek wisata yang baru dibuka oleh pemerintah Bali nah obyek wisata ini unik banget guys yaitu kita melewati sebuah jalan yang membelah tebing Oke guys akhirnya kita sudah sampai di area Nusa 2 jadi Nusa 2 itu adalah sebuah kawasan yang menjadi salah satu pusat pariwisata di pulau Bali Oke Oke guys sekarang kita sudah sampai di pantai Nusa 2 di pantai Nusa 2 kita tidak dikenakan biaya tiket masuk termasuk juga berkunjung ke pulau Nusa Dharma dan pulau peninsula di Nusa 2 dibandingkan dengan pantai lainnya di Bali maka pantai pasir putih Nusa 2 tergolong yang lebih spesial pantai ini terletak di kawasan ITDC yang merupakan kawasan elit hotel-hotel di Nusa 2 yang arealnya tertata dengan baik seperti taman-taman indah dan tertata rapi sepanjang perjalanan menuju pantai ini terima kasih sudah menonton! Tidak! Jangan lupa like, share, share, share! Oke guys, sekarang gue berada di Pulau Nusadharma, jadi pulau ini letaknya gak jauh ya dari Pantai Nusa 2 Dan di tengah-tengah pulau ini terdapat sebuah pure yang namanya juga sama dengan nama pulaunya guys, yaitu Pure Nusadharma Jadi Pulau Nusadharma ini merupakan salah satu dari dua outdoor space yang dimiliki oleh kawasan The Nusa 2 Pulau ini memiliki luas kurang lebih 3 hektare yang dikembangkan sebagai pulau yoga dan meditasi Sebagai komitmen untuk memajukan wellness tourism atau wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan Oke guys, ini kita mau lihat Water Blue Cope Oke guys, kita habis ini mau lihat Water Blue Cope Tapi dia ada di semenanjung sebelah ya, jadi bukan yang disini, salah tadi Kita lihat Water Blue ya Water Blue Cope Water Blue Cope Water Blue Cope Sebelum memasuki kawasan Nusa 2 Peninsula Island Kita akan disambut oleh pemandangan pantai dengan pemandangan laut indah Pantainya berpasir putih, bisa untuk bersantai, berenang, atau bermain bersama keluarga Memasuki kawasan Nusa 2 Peninsula Island Kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang menghibur mata Selain pemandangan laut, sebuah lapangan luas ditumbuhi rumput tertata rapi Dikelilingi oleh pohon-pohon tropis seperti berada di tengah hutan kecil Itu bagus ya Oke guys, kita nggak jadi lihat Water Blue karena udah kesorean Jadi sekarang ini sudah jam setengah tujuh malam Dan kebetulan Water Blue tutupnya jam setengah tujuh guys Jadi kita telat Oke Kita lanjut balik ke ini ya Ke pantai lagi Nampakkan Oke guys sampai disini perjalanan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih